Jalan begitu kan Assalamualaikum Ketemu lagi di channel aku Asy Perdana Nah hari ini aku mau review lagi tentang make up Udah lama banget aku gak upload video Tentang make up kan Nah make up aku kali ini Berbeda dengan make up aku sebelumnya Karena hari ini aku mau review Tentang make up saset Kalian pasti sebagian udah tau ya Make up saset tuh ada dua ya Sisi sama moko-moko Tapi aku lebih Penasaran dan tertarik sama yang moko-moko Jadi hari ini aku mau review Make up saset dari Moko-moko Oke teman-teman Jadi disini aku beli Empat jenis moko-moko Nah yang pertama itu aku beli Mascara Kemudian aku beli lip cream Ini tuh ada tiga warna Tapi aku lebih suka Dari gambarnya itu Dreamy.com Nanti kita review aja Kemudian aku beli highlight Dan juga contour ya Aku gak pernah pake contour sebelumnya Karena itu tau aku untuk muka Biar lebih tirus ya Karena aku udah tirus Tidak aku gak pernah pake namanya contour Tapi nanti kita coba aja Oke teman-teman Dari Muka 4 ini Ini ada fungsinya Untuk 4 macam jenis make up Untuk di muka Tapi di video aku kali ini Aku mau kasih tips dan cara lain Dari mascara Lip cream And contour ini Ini bakal menjadi Dua macam jenis make up Kemudian ini bisa menjadi Tiga macam jenis make up Dan ini bisa menjadi dua macam jenis make up Ini juga bisa jadi dua macam jenis make up Ini gak hanya untuk Jadi kayak Jadi gini loh teman-teman Jadi itu misalnya nih Aku lip cream ini Kan fungsinya hanya untuk bibir Nah Di video aku kali ini Aku mau kasih tips Bahwa lip cream ini Gak hanya untuk bibir Biar bisa juga untuk make up lain di muka Begitu juga untuk mascara Contour Dan highlight Penasaran? Yuk tonton video aku sampai habis Oke teman-teman Di video aku kali ini Aku ini hanya pakai bedak aja ya Gak pakai apa-apa Biar gak terlalu kusam Karena disini aku gak beli yang Gak ada yang namanya bedak ya Jadi kita pakai bedak Alas bedak dulu Jadi aku pakai bedak aja Oke kita mulai Yang pertama Aku pakai mascara Mascara dari Mokomoko Kita buka ya Jadi Di setiap Sasset ini Dia itu Dikasih brush Atau sisir kayak gini Sikart ya Kalau kita bilang Nah ini kita Pertama kita pakai Oke Lompok mascara dulu Oke Lompok mascara dulu Sudah cukup Sudah cukup kelihatan Lentik ya Oke Jadi fungsinya dari mascara ini Selain buat mascara Kita juga bisa buat Alis Jadi yang gak Gak bawa pencil alis Gak usah takut Bisa buat pencil alis Caranya kayak gini Malahan dia Kalau pakai Untuk mascara ini Dia itu Kelihatan natural banget ya Jadi tuh Jangan terlalu ditekan Masa-masa kan gitu Saya emang warnanya Lebih coklat ya Nah ini tuh Selain mascara Sebenernya Contour ini juga bisa Buat pencil alis ya Lebih ke warna brown gitu Lagi kecoklatan Tapi aku cabai yang mascara aja Dari beli tulang aja Tuh teman-teman Lihat kan Jadi dia itu kayak Wanda Kayak warna rambut Alami gitu Jadi disini secara aja Tapi jangan terlalu ditekan Jadi agak Di Apa Sekadar di Sentuh-sentuh aja Kayak gitu Karena dia kalau Terlalu ditekan Kayak gini Dia lebih Lebih kelihatan hitam Begitu Jadi Mascara ini Memiliki dua fungsi Yaitu untuk Mascara Dan Pencil alis Atau untuk alis Oke teman-teman Selanjutnya Lip cream Ini warna Ini Nude cream Ini ada brushnya juga Berarti ya Saya lip cream Seperti ya Kita pakai Kita pakai Kita pakai Banginya Bau kukis Ya Enak Baunya Ya Kayak kukis Aku suka banget Warnanya Sumpah Itu Warnanya itu Merah Tapi Tidak merah Banget Pink 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 Tua Gitu Lumayan ya Ini isinya juga Banyak ya Jadi kalian bisa Berapa kali Pakai Apalagi buat Lip cream Aku juga sering Pakai Dalamnya aja Nggak seluruh Bibir aku Oke teman-teman Selain Buat lip cream Atau Warna bibir Jadi ini tuh Bisa buat Blush on Sama Ice Gitu Penasaran Kita coba ya Mungkin Sebagian kalian Pernah ya Pakai lip cream Itu untuk Blush on Kalahan Banyak ya Jadi kalian tuh Nggak perlu Bawa Beauty Blender Kek tangan aja Kalau lagi Perjalan Begitukan Jadi Sini Sini lihat pipi aku udah kemerah-merahan nah ini kita coba pakai eyeshadow tapi kalau ini kurang merah kalian tinggal tambahin aja ini aslinya kalau dicermin aku ini udah pas ya ini karena tinggal naik aku terlalu terang jadi kelihatannya gak terlalu merah tapi ini udah cukup kok buat aku selanjutnya kita pakai buat eyeshadow sama kita pakai kerja sebelumnya aku mau pakai punter dulu jadi punter juga bisa buat eyeshadow tapi ini aku sebenarnya gak mau pakai di pipi karena nanti aku tambah tirus ya jadi ini aku coba pakai di pinggir tiru kerja terus kita cocok-cocok gitu sebenarnya kalau jaman sekarang tuh gak pernah lagi pakai-pakaian kayak gini ya biar biar mancul kayak gitu jaman kecap tapi ya aja caranya jadi yang tengah itu kosongin gak dikasih lebih nyetir gitu oke oke kemudian aku pakai buat eyeshadow ini juga isinya banyak ya jadi ini gak katanya sih sekali pakai kalau aku enggak ya itu bisa berapa kali pakai kalau untuk ICD sih warnanya natural ya kayak kalau gak terlalu nyala tapi lebih gelap sedikit oke nah selanjutnya kita tambahin pakai slipkrim tadi pakai lipkrim jadi di tengahnya gitu oke ini eksperimen makeup ala aku ya jadi pakai 4 jenis moko-moko bisa kita pakai buat berapa macam makeup di muka sebenarnya kan ini aman nih teman-teman yang buat muka jadi gak apa salahnya kita eksperimen buat di bagian yang lain salah harus fungsinya ya kan kenapa aku pakai simen separuh di depan sini aja oke jadi yang dangkal yang di bagian depannya itu pakai warna dari lipkrimnya kemudian di bagian ujung aku mau pakai dari maskaranya jadi maskaranya itu ternyata bisa tiga fungsi juga jadi pakai maskara ya buat alis buat eyeshadow ini dikit aja ya paling satu titik aja kayak gini kalian atur aja warnanya mungkin aku kurang lebih dikit manfaatkan 5-10 jari kalian buat makeup ya jadi tanpa pakai brush atau sejenis kuas yang lain jadi manfaatkan jadi jari kalian buat makeup oke udah cukup jadi makeupnya itu dua warna ya jadi dialasin dulu pakai konturnya kemudian di bagian depan kita terpilih krimnya di bagian ujung kita pakai maskaranya oke ini kita coba highlightnya aku belum pernah pakai highlight yang wah yang cair ya ternyata ini benar-benar glowing tuh lihat teman-teman jadi highlight itu kok kayaknya tuh disini ya disini disini sama dihirung jadi tadi kan kita pakai konturnya dua-dua kayak gini nah di tengah-tengahnya ini kita kasih highlight yang belum pernah hitam 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 tapi takutnya hitam semua deh ini tuh highlightnya enak banget sumpah aku belum pernah pakai highlighter sebelumnya bentuk cair maksudnya ya kalau yang aku pakai itu yang bentuk padat ya kayak blast on gitu bentuk bedaknya gitu kemudian aku pasir aku lupa ini tadi bekas mascara aku jadi lihat hitam kayak gini teman-teman ini dilebab aku kena make up-nya kayaknya kena highlighter tadi teman-teman aku udah hapus kita coba lagi ini juga kita review kan ini aman selamat menikmati wah ternyata highlightnya itu luar biasa aku suka banget sumpah highlighternya sumpah ini warnanya tuh bener-bener apa ya langsung blowing juga lihat aja tuh di dalam aku oke teman-teman jadi tiga jenis ini mascara lip cream dan contour itu bisa buat eyeshadow yang pertama kita alaskan dulu dengan contour hatisan pertama kemudian di bagian pangkal depan pangkal depan ini kita pakai lip creamnya kemudian untuk bagian ujung biar agak gelap kayak gini kita pakai buat untuk masuk cara dan biar agak lebih terang kita kasih bagian atas tengah hidung kita bagian atas mulut dan ini dengan highlight jadi ini tuh simple banget simple natural terus nanti bagi aku make up saset ini sebenarnya solusi yang sangat bagus banget buat kita sebagai wanita yang berpergian cukup bawa yang saset saset kayak gini aja bisa taruh psiko kita bawa make up di dalam tas itu yang pertama itu kadangan kita gak sengaja terjatuh tas kita kemudian kita hancur pengalaman aku bagi yang udah punya anak jadi bagi aku bawa ini aja simple banget oke teman-teman itu dia video aku kali ini tentang review make up saset dari moko-moko terima kasih udah nonton video aku sampai habis jangan lupa like this video comment and subscribe bye assalamualaikum as-saset 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 sub indo by broth3rmax